Halo Halo semuanya selamat datang di channel Okim api dan ya pada kesempatan kali ini aku kembali lagi bermain Minecraft dan kali ini aku akan bermain di server vsquad oke pada kesempatan kali ini aku akan bermain di server vsquad tapi sebelum itu aku ingin ya memperkenalkan diriku kembali karena aku sudah lama banget udah nggak main Minecraft dan nggak aktif YouTube juga Oke di konten kali ini gua bakal buat rumah dalam tanah cuman ini tuh ya nanti di ada satu episode khususnya yang bakal ngelanjutin sambungan dari video ini karena video ini tuh cuman kenal-kenalan doang itu kenalan gua yang udah lama nggak nge-youtube ya jadi disini gua mau ngasih tahu ke kalian juga kalau bahwasannya gua bakal balik lagi ngeyete dan bakal sering main Minecraft lagi kalau dulu ya walaupun gua isi kontennya open-member semua sih ya pokoknya nanti kedepannya gua bakal lebih berkurang dengan konten open-member-open-member tapi bukan berarti open-member itu bakal berhenti ya pokoknya nanti gua bakalan ngebuat konten-konten hal lain kayak showcase map showcase tekstur atau showcase add-on atau map apapun cuman rencana gua gua bakal buat seri survival ini kenapa anjir server tolol oke ternyata servernya ngelag banget lu lihat aja pingin dan gua DC ya yaudahlah nanti gua lanjut lagi di video selanjutnya gua potong dulu dah karena kalau dilanjutin nggak bakal bener juga nih memang 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 enggak jelas server ya coy meanwhile in our universe bang dari tadi gua kira udah nge-record oke intinya gua lagi buat gapurain ini buat masuk ke dalam rumahnya karena ini belum jadi sepenuhnya baru depannya doang ya oke jadi gua niat bikin pintu masuknya ini tuh kayak dijadikan lorong gitu nanti si lorong itu bakal menuju ke bawah tanah cuy oke kurang lebih kayak gini nih ya tuh kan di dalamnya jadi kayak lorong gitu cuman nih kayaknya bagian belakangnya lebih bagus ditutup aja lah ya oke daripada kalian ngeliatin orang building kayak gini nih gua jelasin dulu yang sebelumnya yang di video sebelumnya yang gua berhentiin yang gua potong jadi itu gua ada niatan buat bikin dunia kayak survival gitu yang ya tentu aja bakal gua lanjutin mungkin ya nantilah gua juga masih ulangan kemungkinan setelah ulangan gua bakal buat wordnya sekalian nama rekortannya juga nanti gua usahain untuk upload setiap hari tentang Minecraft juga biar gua kembali ke performa yang dulu oke kurang lebih kayak gini lah ya kalau misalkan kurang bagus ya udah kasih saran aja apa harus ganti aja di komentar Oke guys nah oke jadi selanjutnya disini gua mau ya ngeganti si lantainya biar nggak batu gitu kosong jelek banget anjir Oke kayaknya gua mau udahin dulu karena ini udah cukup malam nih tadi gua sekitar jam 10-an dan juga besok ulangan kan jadi gua harus belajar ya yaudahlah gua cut dulu nanti dilanjut di selanjutnya coy Oke gue balik lagi dan sekarang ini bener-bener gua kelupaan buat nge-record cuy Oke karena gua udah kelupaan nge-record sebelumnya jadi sekarang gua mau ngeganti bagian pinggirannya jadi full kayu enggak sih sebenernya gua tuh masih bingung ya antara full kayu atau kayu putih cuman gua lebih milih pakai spruce karena ya gua ngikutin orang aja sih sebenernya tolong ini udah gua ganti semua jadi spruce log dan sekarang gua mau jadiin dia itu strip log kayak gini semuanya coy Oke nih sisa dikit lagi nih segaris lagi habis itu udah cuman di sini tuh kalian lihat bahwa sebolong-bolongnya jadi gua harus perbaikin dulu itu Oke ini satu lagi dan boom sekarang sih saya gua jadiin strip semua coy dan ya udah beres ini coy lihat nah sekarang mungkin gua bakal selesaiin bagian lantainya ya maka lijan nih langsung nah disini gua lebih memilih pakai slab karena biar hemat aja ya di sini barat bahan-bahan tuh wah udah coy males banget gue nyarinya servernya jenglek para coy Oh iya buat next konten kayaknya gua bakal bikin konten yang nyambungin satu rumah ini tuh ke villager nantinya karena di depan gue itu ada villager ya jadi nanti rumah itu bakal serba nyambung walaupun lewat bawah tanah tapi nanti bakal dibuat juga di bagian atasnya karena ya pelan -pelan aja lah progressnya nggak usah cepet-cepet gitu kan masih lama juga Oke tapi sebelum gua ngelanjutin series ini gua bakal buat series baru dulu yaitu showcase tekstur ya sebelumnya gua gua juga udah pernah showcase kan ya showcase ini siapa ya waktu itu gua dulu pokoknya lupa pokoknya gua pernah buat juga tuh V tekstur dan itu udah lama banget kayaknya nggak tahu masih bisa dipakai apa enggak kalau bisa dipakai gua perbaikin lagi dah ya bagi kalian yang punya map atau tekstur ya tolonglah bagi ke gua ya ke apa-apa gitu nanti gua showcase juga dan ya gue cantumin juga YouTube kalian kalau kalian punya aku promosiin juga tuh sekalian mayankan dan juga gua enggak kalah ngingetin juga buat kalian yang punya server atau relams kayaknya sekarang udah jarang ngasih yang pakai relams kebanyakan pakai server kan yaitu bagi kalian yang punya server langsung aja DM gua bakal gua review servernya coy Oh ya dan tentunya juga enggak bayar ya gua nawarin ke kalian itu kalau yang punya server langsung aja boleh DMG gua itu tuh enggak ada penggunaan biasa sama sekali gini kalian bisa minta secara gratis kamu akan menangiskan di sini juga enggak sampai ke sini suka dan Sarah kamu udah nenggunaan biasa kamu udah nenggunaan biasa kamu udah gimana eme kamu udah nengguna kamu udah nengguna kamu udah nengguna selamat menikmati oke tiba-tiba teman gua manggil raid anjir anjir aduh lagi nyantai-nyantai kan bikin lantai bikin lantai lagi nyantai-nyantai bikin lantai kok aneh banget ya rasanya tiba-tiba teman gua ngeri raid aduh yaudahlah gua harus beresin dulu raidnya coy ini gua berhentiin dulu soalnya ngelak banget kalau dibawa pakai record oke gua baru saja selesai raid dan ya sekarang itu gua mau nutupin bagian atapnya ya bagian rumahnya biar nggak bolong Oh iya gua lupa bagian lantainya belum gua selesain ya ya coy mungkin yaudah sekarang gua selesain dulu lantainya biar nggak bolong kayak kemarin tuh baru seperempatnya ya udah mau selesai itu bagian lantai sisa bagian atapnya aja sih sekarang nah kan bener belum selesai jadi oke gua selesain dulu bagian lantainya Oh ya gua ganti desainnya sekarang si kayunya pengen yang gue tengah dan juga btw di sebelah kiri gua ini rumah temen gua ya tadi barusan banget gua bolongin biar bisa nyambung ke sebelah tuh sana oke nah kurang lebih kayak gini ya jadi si kayunya itu di tengah dan si batu brick apa sih namanya nih stone bricknya itu kanan kiri gitu nah ya kurang lebih kayak gini ini udah selesai sekarang tinggal bagian atapnya tuh kan misalnya ya tuh bagian atapnya bolong gini kan nggak enak ya dilihatnya jadi sekarang gua mau ngambil dulu kaca ya karena bagian atasnya gua bakal kasih kaca full kaca coy sekarang gua mau cari sendenya dulu btw ini gua lagi jalan-jalan gitu kan agak jauh dari rumah dan gua nemuin tempat yang menurut gua ini bakal jadi salah satu project selanjutnya nih tuh ini gila bagus banget sumpah ada kolamnya juga tuh ya yaudah lah sekarang gua mau nyari sendenya dulu buat kaca kita fokus ke satu progress dulu biar cepet jadi biar bisa ke selanjutnya next project yaitu dekor rumah lalu buat jembatan untuk ke villager ya villager depan rumah kita lah oke lah hancur aja sovelnya dan itu udah sovel kedua jadi udah gua udahin aja karena menurut gua kalau kayaknya gua udah dapet 3 stack sih kayaknya cukup juga sih buat satu rumah itu oke coy gua udah nunggu agak lama ini nih nah nih kayaknya ya udah segini dulu aja cukup kayaknya buat beberapa lah ya kita coba aja oke daripada kalian bosen ngeliatin gua masangin kaca jadi ya ya udah enjoy aja coy anjing ada creeper bangsat Oke ini udah jadi coy akhirnya gua bisa nyantai lah elah udah udah malam lagi nah ini kurang lebih jadinya kayak gini lah ya depannya nah ini di dalamnya kayak gini anjay adalah kita closing aja coy capek gua Oke mungkin video sampai sini dua jam ya jangan lupa like comment subscribe terima kasih banyak yang buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir sini dan stay tune terus untuk episode selanjutnya bisnisnya kita akan mendekor rumah ini dan juga bikin jembatan dadah bye 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 Terima kasih.